Nubgear pake punya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kali ini saya akan review motor saya Supra X125 memakai velg Satria FU Oke teman-teman, apa saja kendalanya? Simak terus ya, oke? Ini dia teman-teman motornya Supra X125 memakai velg Satria FU Oke, untuk bagian depan Ini sangat-sangat PNP ya teman-teman Teman-teman tinggal buatin pangkon untuk remnya Rem cakramnya Dan kebetulan sekali saya ini gak bikin pangkonnya ya teman-teman Ini saya beli di online Harganya gak sampai 200 Ini harganya kurang lebih 100 ribuan Ini ya teman-teman Ini sudah tinggal pasang PNP Sudah dapet bautnya 2 Dan juga dapet bos-bosan Ini bos-bosan ini Kanan-kiri Jadi kita tinggal pasang dan PNP Tanpa merubah apapun Mantul Untuk ban Ban ini saya pakai ban Primax Ya teman-teman Tampilannya oke Donat Nah ini teman-teman Kalau mau cari ban yang donat Ini sangat-sangat donat ya teman-teman Dan juga pastinya harganya murah Oke kita lanjut ke bagian belakang Oke untuk di bagian belakang Ini banyak sekali yang dipertanyakan oleh teman-teman ya Bang Nubgear pakai punya apa? Nah Dan ini Nubgear nya saya pakai Punya Motor Supra X125 Original Bawaan motor Lengkap Dengan karet-karetnya Gear rantai ini Pakai Punya Supra X125 Dan PNP Tinggal masukin aja ini Aman Jadi gak usah beli Nubgear punya lain-lain ya Pakai punya semes Gear ganti Nah itu gak usah Oke Cukup pakai original bawaan Kita pindah lagi ke sisi sebelah Untuk di sisi sebelah Ini pengereman Saya memakai Bukan punya Satria Ini saya Beli copotan Punya Honda Tiger Revo Lengkap Depan belakang Master rem Semua lengkap Berikut Bracket ini Lengkap Punya Tiger Revo Kalau teman-teman Punya opsi lain Pakai Supra X125 Yang cakram Itu juga gak apa-apa PNP Kemudian Untuk piringan cakram Ini Ini saya pakai Original Bawaan Satria FU Kemudian untuk kendala Pemasangan Untuk bracket ini Di sebelah sini Di sebelah sini Ini ada Tonjolan daging Dan teman-teman Harus gerinda ya Agar Ketika berputar Piringan ini bisa berputar Dan gak natap Ini Contohnya seperti ini Nah ini Ini kan bekas gerinda Ini teman-teman Harus gerinda Kalau pakai Punya Tiger Revo Kalau pakai Punya Supra X125 Yang sudah cakram Ini PNP Kemudian Kalau Mau Masang cakram Ini harus ditambah Besi ya Teman-teman Nah ini Ini saya bawa Ke tukang las Ini Biar ini Gak jalan Bracketnya Ketika di rem Jadi ini Nanti dibawa ke tukang las Aramnya di las Ditambah besi Jadi ketika di rem Ini gak jalan Seperti itu Seperti itu Kemudian untuk As ini Ini saya pakai Original bawaan Motor Supra X125 Depan belakang ya Jadi teman-teman Gak usah ganti Apalagi ganti Kelahar Itu gak usah Ini sudah PNP Ininya As tengahnya Berikut ke laharnya Dan Ini Saya tambahin Ring Dua Ini Kelihatan ya Ini ringnya Dua Jadi Teman-teman Sesuaikan Sesuai kebutuhan Motornya Kebetulan ini Butuhnya dua Jadi ini Saya kasih dua Disini Dan Rodanya Lurus Alias Center Gak miring ke kiri Atau ke kanan Dan Loncer Oke Buat teman-teman Yang mau Masang Velg Satria FU Di motornya Teman-teman Gak usah ragu Langsung aja Pasang Karena ini PNP Dan ini Saya pasang Sendiri Di rumah Oke teman-teman Jika ada yang dipertanyakan Komen di bawah Jika teman-teman Suka Share video ini Like dan komen Oh iya Oh iya Sebagai tambahan Di next video Saya akan review Kopling manual SND Di motor Supra AX125 Di next video Oke Yang belum subscribe Subscribe dulu ya Semoga video ini Bermanfaat Dan wassalam As lady 55 Dan Save Sampai Sampai